Kareski selesai cerita, Kareski keluarkan si jenjongnya. Boleh Kareski pakai musik? Yang kenceng apa ya Kareski? Keras! Nanti kalau yang kenceng, upiknya berisik lagi. Cukup? Ini kisah. Saat Kareski pergi ke Palu. Ada seorang anak kecil di pengungsian. Dia memegang kaki Kareski. Dia patah-patah, ayo, ayo. Dia memenuhkan, Kareski. Dia menemukan, bajunya sobek. Dia bilang, ayahmu mana, Kak? Ayah sama ibu? Udah gak ada? Jadi ayah ibunya, saat terjadi tsunami, dia mau menyelamatkan si anak itu. Dia pun terbawa oleh tsunami. Dia menemukan. Jadi setiap yang datang ketemu di kirayannya. Teman-teman sayang ya sama abie uminya? Sayang sama ayah? Sayang sama umi? Sayang sama ibu? Sehingga dia di pengungsian. Dia duduk aja. Dan dia teringat. Saat sebelum kejadian tsunami, ayahnya sempat digendong sama ayahnya. sempat bermain sama ayahnya. Sempat digendong keluar sama ayah. Sebelum kejadian ayahnya meninggal. Lalu kata sekitarnya, teman-teman sayang sama ayah. Ada ayah kalian di sini? Dulu kalian, saat masih kecil dulu, saat ayah baru pulang kerja, letih sekali. Kalian baru berkata, Udah, ayah mana sih? Sahabat, Kak, sebentar lagi ayah pulang. Ketika dia terketukkan, Asyik, ayah pulang. Kalian naik ke bumi. Dan dia berkata. Dia berkata. Belum sampai, nanti lah hilang, habis pulang kerja. Kalian berkata, ayah, ayah jadi hari ini. Ayah jadi hari ini. Iya, aku berbeda kali ini. Dia bakit dari dulu. Dia ambil nafes. Jantungnya berdekat. Tapi karena sayang sama ayah. Senang punya anak soleh dan soleh. Dia tersenyum melihat kalian. Dan dia berdekat. Dan berkata. Ayah, ayo naik. Nggak maaf takut. Katanya suruh jajah limau. Enggak, ayah. Dia ajak. Ayah, ayo naik. Dia ajak, ayo naik. Ayah, ayo naik. Ayah jadi hari ini. Terus ayah jadi apa? Ayah jadi gajah aja. Ayah jadi gajah. Iya, aku pilih negar. Lihat ayah. Dia ajak, ayo naik. Itu lah. Dia langkeringatnya lagi. Dia tundukkan badannya. Dia berkata kan. Gajah, ikunya panjang atau menek? Iya. Dia berkata. Ayah, ayo naik. Ayah, ayo naik. Ayah mulai berbuntung. Ayah. Ada ayah yang kalian tadi melihat kalian berdiri. Nanti mau sudah tahfid. Dan tahsid al-Quran. Bangga rasanya. Ayah tidak minta maaf. Ayah rela kerja siang dan malam. Badan ayahmu hitam. Keringat ayah bahasai. Asal kalian bisa sekolah yang hitam. Agar kalian seolah belajar. Agar kalian seolah belajar. Nanti kalau ayah sudah tua, nak. Sudah mulai berubah di luar ayah. Jalan ayah tidak secepat saat gendong kalian kecil dulu. Jangan buang ayah, ya kan. Jangan usir ayah. Jangan bentang-bentang ayah. Rawat ayah, ya kan. Itu ayah. Kalau nanti setelah ada di sini, ada ayah kalian. Tetepu sama ayah. Cium tangan. Ayah. Pintang tolong sama ayah. Janji ya. Sayang sama bunda. Suka dibawain makanan sama bunda. Suka dimadihin sama bunda. Suka disiapin baju sama bunda. Jangan marah-marah lagi ya sama bunda. Pasti. Karena di sana, yang dipengsiak, dia teringat. Dia tidak pernah lagi merasakan makanan yang bundanya dia siapkan ketika dia ke sekolah. Dia menang. Kalau bunda, hari ini berdiri depan bangga rasanya. Dia perlu kalian keberkatakan. Mampi bunda ya. Suka menyuruh kakak sholat. Lima waktu di saat kakak sedang asyik menogong tipe. Mampi bunda ya kakak. Suka menyuruhku menghapah Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Mampi bunda ya kakak. Suka menyuruh kalian untuk berkati kepada ayah dan bunda. Bunda tidak kita apa-apa. Bunda cuma minta satu. Doakan ayah bunda satu menit saja. Dalam setiap sholat-sholat. Bunda tidak tahu. Apakah nanti setelah dari sini masih bisa bertemu dekat kalian. Sayangnya sama bunda. Kalau nanti ketemu sama bunda. Suka menyuruh. Suka menyuruh. Bunda. Kita paham sama bunda. Janji. Mau semangat belajar Al-Quran. Mau semangat belajar di sekolah. Anak itu. Ayah dan ibunya tidak pernah kembali. Dia hanya berdiri menanti ayah ibunya pun. Tapi dikari kini langkah. Kakak mau bertemu sama ayah bunda. Hafalkan Al-Quran. Semangat belajar. Kakak mau berikan panggota sama ayah bunda. Hafalkan Al-Quran. Kalau Allah akan pertemukan kalian di syurga. Kalau kita soh. Tapi kalau kita nampak. Bisa gak bawa ayah bunda ke syurga. Bikin. Bawa ayah bunda di syurga. Mau. Kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kumpuni berserusanku yang suka memarahi ayah dan ibunya. Kumpuni aku yang suka membentak-bentak mereka. Ya Allah. Kami sayang pada mereka. Hari ini kami menghitungi sudatak. Witten asin kota ya Allah. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Kami ingin kelap. Kami bisa berkumpul bersama ayah bunda di syurga. Ya Allah. Mudahkanlah kami dalam belajar. Mudahkanlah kami dalam mengambal. Kami ingin ketika kami menjadi dokter, polisi, tentara, pembarat, kebangkaraan. Mereka ada bersama kami. Kami sayang sama ayah. Kami ingin kelap. Teman-teman lihat ada Ghost Ghost di sana. Kalau Ghost pernah memarahi. Pernah tegas sama teman-teman. Maafkan.